Halo 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 berjumpa kembali dengan channel Serjaya Kick Sebuah channel yang akan mengupdate perjuangan Laskar Wongkito dalam mengarungi Liga 2 Indonesia Oke guys kali ini kita akan melihat video yang berupa tanggapan dari pelatih Kas Hartadi dan Kapten Suja FC terkait terpilihnya ketua PSSI yang baru Bapak Muhammad Kiriawan atau yang dikenal dengan Iwan Gule namun guys sebelum menonton video ini alangkah baiknya untuk subscribe like dan komen nanti ya di video ini agar channel ini terus berkembang dan bisa bermanfaat Oke guys tak perlu berlama-lama mari kita saksikan video selengkapnya Suja FC, Nikito Paca Ya Muhammad Kiriawan kini menahkodai PSSI setelah kemarin meraih suara dominan dalam KLB PSSI Terpilihnya pria yang dikenal dengan nama Iwan Gule ini disambut positif tim Serjaya FC Palembang Sumatera Selatan Pelatih Serjaya FC Kas Hartadi berharap Iwan Gule dapat membawa perubahan iklim sepak bola yang lebih maju Apalagi dalam kampanyenya PSSI akan memberikan subsidi bagi klub Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 yang tentu akan membuat klub bisa mengembangkan talenta pesepak bola tanah air Meski begitu pelatih asal Solo ini menesak Iwan Gule untuk dapat membenahi kekacauan jadwal Liga karena kacauan ini sering mengganggu persiapan tim Sementara itu guys Kapten Laskar Wongkito Ambrijal juga meminta Iwan Gule untuk menerapkan aturan yang tegas sesuai dengan aturan pipa ya guys serta juga menertibkan supporter yang sering membuat kericuhan Legenda Laskar Wongkito ini juga berharap tim Nas Indonesia lebih berprestasi Sama seperti tim JFC, masyarakat Palembang juga ingin PSSI lebih profesional dan menghilangkan mafia bola Berikut komentar dari Kas Hartadi dan Amrizal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Harapan sekarang sudah terpilih ya Ketua Umum Baru Iwan Gule Mudah-mudahan ke depan PSSI lebih maju lagi Ya lebih berprestasi lagi Yang pasti mungkin sudah dipikirkan sama Ketua juga PR-PR itu Mudah-mudahan PR-PR itu bisa diselesaikan dengan Ketua Umum yang baru Ketua Umum yang baru ini kan Menurut saya bagus sekali Selama ini juga semua tim juga Kalau masalah ini subsidi kan juga sangat membantu untuk tim-tim kan Karena sekarang tidak ada APBD Kalau sekarang untuk Ketua menggelontarkan subsidi lebih banyak Itu lebih bagus buat tim semua ya Yang Liga 2 gimana itu? Yang Liga 1 sama ini ya Ini kan di Liga 1 juga sering berubah Di Liga 2 juga sering berubah Sebetulnya jangan sampai lah yang untuk musim depan lah Ada perubahan-perubahan itu mengganggu juga semuanya Mengganggu tim juga istilahnya Karena kita sudah siap gak taunya berubah lagi untuk pertandingannya Ya harapannya sejaya balik lagi ke satu Itu harapan pertama kan Yang kedua ya kita maunya posisi ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya Yang kedua ya harapan masyarakat Indonesia Sepak bola Indonesia lebih maju itu aja Timnas apalagi timnas Masalah di Liga ya peraturannya lebih ketat Gak ada diskon-diskonnya Buat kalau negara-negara maju itu kan gitu Peraturannya yang ketat Bukan mainnya yang bagus Karena peraturannya gak berjalan bagus Yaudah semua otomatis semua berjalan Termasuk jadwal yang gak suka kaca itu gimana? Kada jadwal Kada berubah? Itu sebenarnya kalau di Indonesia wajah-wajah aja sebenarnya Karena kita banyak pulau-pulau kan Kita banyak ini juga Agama, kebudaya banyak Jadi wajah-wajah aja Yang kita tekankan di situ Peraturan Peraturan kan kita berlaku Untuk 1-2 minggu ya Sebulan-sebulan Berubah lagi Gitu kan Ya bukan dari ketua lama ya Dari yang lama-lama kita Ya masih ada Geributan rusu-rusu kan Itu kan Buat sepebola kan gak ini Nampak kali ini Kampung Tarkam kita kan Yang kedua masalah Apa Penyuluhan kepemain Wasit Semuanya lah Supporter Tarkam Kampung Tarkam Kampung Terima kasih.